Rizky Bilar dan sang istri, Lesti Kejora sempat rehat sejenak dari dunia hiburan tanah air usai kasus KDRT. Bahkan, mereka juga jarang mengunggah konten Youtube. Rizky Bilar juga sempat membubarkan Leslar Entertainment lantaran mereka ingin fokus untuk memperbaiki rumah tangga yang sempat bermasalah. Baru-baru ini, Rizky Bilar dan Lesti Kejora kembali mengunggah konten di kanal Youtube mereka pada Jumat 24.2 lalu. Sontak saja konten yang menandakan comeback keduanya langsung bertengger di puncak trending Youtube. Bahkan, hingga hari ini, Minggu 26.2 video tersebut bertahan di posisi trending 1. Dalam video yang berjudul, untuk Muhammad Leslar Al-Fatih itu, terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora membagikan momen kebersamaannya dengan putra semata wayang mereka. Bahkan, di awal video, keduanya kembali membagikan momen detik-detik kelahiran Muhammad Leslar Al-Fatih. Dalam video berdurasi 10 menit 28 detik itu, diiringi puisi untuk Muhammad Leslar Al-Fatih yang dibacakan oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Video itu pun menjadi tanda comeback Rizky Bilar dan Lesti Kejora di dunia hiburan tanah air. Tak lupa Rizky Bilar mengutarakan rasa terima kasihnya kepada penggemarnya. Pasalnya, Rizky Bilar merasa comeback dirinya dan sang istri berkat dukungan dari penggemar mereka. Seperti diketahui, sejak terjerat kasus KDRT, tak sedikit penggemar mereka yang tetap memberikan dukungan. Bahkan, hingga saat ini Leslar Lovers, sebutan penggemar Rizky Bilar dan Lesti Kejora, tetap berada di sisi mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!